1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pelatih Mikkel Arteta berhasrat ingin menjadikan Arsenal seperti Liverpool. Pasalnya pelatih asal Spanyol ini terinspirasi oleh pelatih The Reds yakni Jurgen Klub. Menurut Arteta, The Gunners mungkin bisa tampil kuat seperti Liverpool. Arteta bahkan bilang kalau hal tersebut dimulai dengan membangun squad yang bagus. Arteta mengatakan kehebatan Arsenal saat itu dikarenakan adanya pemain terbaik di setiap posisi. Selain itu, Arteta juga ingin membangun kemistri di squad The Gunners. Pada jendela transfer musim panas nanti, Arsenal dikabarkan tertarik untuk mendatangkan penyerang Everton. Pemain yang dimaksud adalah Dominic Calvert-Lewin. Bersama squad The Toffis, Calvert-Lewin tampil nggak begitu buruk. Saat ini, Calvert-Lewin telah berhasil mencetak 56 gol dari 176 pertandingan di berbagai ajang. Sementara The Gunners dikabarkan kekurangan pemain di lini serang karena kontrak mereka bakal segera berakhir. Di jendela transfer musim panas nanti, Barcelona disebut ingin mendatangkan gelandang bertahan MU yakni Nemanja Matic. De Listar mengklaim kalau Matic menjadi kandidat yang tepat. Walaupun memasuki usia 33 tahun, Matic diklaim menjadi pemain yang cocok mengisi sektor tengah blaugrana. Apalagi menurut laporan, Barcelona bisa mendatangkan Matic dengan cukup mudah karena sang gelandang dibanderol dengan harga yang cukup murah. Pada beberapa hari yang lalu, nominasi Ballon d'Or sudah diumumkan. Di antara semuanya, Jorginho paling dijagokan untuk bisa meraih penghargaan tersebut. Akan tetapi, hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Zinedine Zidane. Zidane justru menjagokan mantan bomber gacornya di Real Madrid yakni Karim Benzema. Menurut Zidane, Benzema cukup layak untuk memenangkannya. Apalagi di musim lalu, Benzema tampil impresif bersama squad El Real dengan mencetak banyak gol. Sejak didatangkan dari Ajax Amsterdam, Donny van de Beek cuma menjadi penghangat bangku cadangan di MU. Hal ini membuat Gary Neville merasa curiga. Neville curiga kalau gelandang asal Belanda ini bukan pemain yang diinginkan oleh sang pelatih oleh Gunnar Sokjar. Neville menyimpulkan kalau Sokjar tidak menyukai gaya permainan van de Beek. Sejak didatangkan pada tahun 2020, van de Beek baru dipercaya tampil sebagai starter sebanyak empat pertandingan saja. PSG dikabarkan sedang berusaha untuk membuat Lionel Messi nyaman. Kabarnya Les Parisiennes mempertimbangkan untuk menukar Mauro Icardi dengan Sergio Aguero. Menurut media El Nasional, Barcelona disebut tertarik dengan rencana pertukaran pemain tersebut. Apalagi pertukaran pemain ini justru cukup menguntungkan bagi Barcelona. Alasannya Barcelona sedang kekurangan penyerang yang enerjik. Sementara kedatangan Aguero diakini bisa membuat Messi lebih bahagia. Di pekan ke-8 Premier League, Chelsea berhasil mencuri poin di markas Brentford. Jarginya CS berhasil menubangkan Brentford dengan skor tipis 0-1. Walaupun menang dengan skor tipis, pelatih Chelsea Thomas Tuhol mengaku puas dengan performa para pemain muda squad The Blues. Pelatih asal Jerman ini pun berjanji akan memberi para pemain mudanya lebih banyak jam terbang.